Ketempelan katanya Ketempelan maksudnya apa sih ketempelan? Ketempelan itu Apaan? Makhluk halus Jatuh, 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 jatuh Eh, apa-apa, apa-apa, apa-apa Ini berantem lagi Jogetem mungkin Kamu malas menangkata Kamu apaan sih ya Ketempelan Ketemelan Seatnya Tak merubah Ketemu lagi dengan gue Komori Dan gue Tiharius ya Dikatakan Putun Hari ini gengs kita sudah ada di depan rumah klien baru kita Iya dan klien kita ini namanya Haikal Dia ini aduk ke kita karena Tingkah ceweknya ini agak aneh loh Anehnya kenapa gak tau juga Nah iya dia belum menceritakan secara digital Tentang permasalahannya dengan pacarnya gengs Makanya kita langsung aja Namun saya Haikal di rumahnya dia Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol Langsung kita tanya-tanya aja Halo Kita masuk aja Nama gue Haikal Umur gue 16 tahun Gue mau minta tolong sama tim Katakan putus Karena gue udah merasa gak nyaman Dengan perilaku pacar gue Yang namanya Lula Langsung aja Dan setelah itu barulah kita mulai ngomong-ngomong sama dia Dan mengoreng-oreng tentang permasalahan dia dengan pacarnya si Luna ini Dan kalau kita udah ada disini Lu bisa gak untuk langsung cerita aja sama kita Permasalahannya apa Iya jadi gini kak Gue tuh punya cewek Tapi dia tuh punya indra ke-6 Hah? Jadi dia punya indra ke-6 Dan dia tuh tau kalo gue tuh takut sama dunia-dunia guide gitu Maksudnya bisa ngeliat makhluk-makhluk halus gitu? Makhluk halus gitu Jujur sih agak merinding ya Cuman gue harus pura-pura untuk berani juga disitu Karena memang komo disini emang penakut banget geng Sebelumnya lo gak tau kalo dia tuh gak Kalo dia tuh memang punya six cents Udah tau sih kalo dia tuh punya six cents Terus apa? Itu baru taunya waktu PDKT Terus dia berusaha untuk menakut-menakutin lebih gitu Yang ini bikin gue langsung udah gak enak lagi bawaannya geng Gue ada permasalah lain gak dengan pasangan lo selain dari masalah six cents-six cents ini? Gak ada sih Kayak dia mungkin selingkul sama cowok lain Gak ada gak selingkul sama cowok lain? Nah jadi masalahnya bener-bener hanya karena dia six cents dan itu akhirnya ngeganggu lo? Iya itu ngeganggu banget gue Aku mohon kau untuk Dia ini emang sering ngebahas tentang makhluk-makhluk gaib Kalo setiap kali jalan sama lo atau gimana? Sering banget dia ngebahasnya kalo kita lagi jalan, kita lagi makan, kita lagi belajar Dan dia selalu ngebahas soal itu Ngebahas itu seperti apa? Itu di samping kamu tuh ada yang cantik Apa sih yang cantik padahal di samping gue tuh kosong, bangku kosong Dan saat kita lagi ngobol-ngobol kayak gitu Tiba-tibanya si Haikal ini mendapat sebuah Oh iya keseposan aja gitu Oke, saya tunggu Ada sih, ada apa? Kenapa sih? Sorry ya gue tinggal bener Eh, ngomong ngapain? Eh, gue mau mandi bentar Terus dia langsung cabut aja kita ninggalin kita Gue gak tau kenapa alasan si Haikal ini Meninggalkan kita dan langsung masuk ke kamar mandi Eh, stop Ih, parah banget Ini baru pertama kali, terus kita ngapain dong disini? Poter, poter Karena kita udah ditinggalkan dengan si Haikal Gue ngerasa kalo si Haikal ini kurang menghargai tim Katakan Putus Akhirnya disitu untuk menentukan kita akan melanjutkan kasus itu atau enggak Kita juga harus konsultasi sama produser kita Dan kita langsung panggil Mas Kado disitu Jadi Kak Kado, ini kan permasalahnya agak aneh nih Maksudnya kita juga belum pernah menangani kasusnya Mas Raksin Tentang makhluk-makhluk halus gini gitu loh Makhluk gaib, makhluk apa gitu loh Ya, kan kita masih punya banyak kasus yang lain gitu loh Tia misalnya kita tangani gitu loh Iya, gue tau kali kita Email yang masuk ke kamar mandi Terus ada di mana? Kita juga bisa milih kasus yang lain Iya, tapi kalo maksudnya lo gak bisa egois juga Gara-gara lo ketakutan Terus abis itu lo gak mau ngebantuin Iya, gak gue bukannya egois nih Menurut Tia dan juga produser kita Kita harus bersikap sebagai seorang yang sangat profesional banget Dan kita harus mendengarkan dulu lebih lanjut tentang permasalahan dia dengan pasangannya Baru setelah itu kita akan memutuskan Apakah kita akan membantu kasusnya dia atau tidak Di saat kita lagi ngobrol seperti itu Si Hightelnya juga sudah kelar mandi Tiba-tiba lo tinggalin kita mandi Sorry ya, Kak Ya, Kak Komo Bukannya gue gak sopan Tapi tadi kan gue dapat chat Itu cewek gue Dan dia SMS gue Katanya gue itu ketempelan Ketempelan maksudnya apa sih ketempelan? Ketempelan itu Apaan? Makhluk halus Oh, gue tau Biasanya kalau orang yang lagi ketempelan itu Memang disarankan untuk mandi biar lebih seger Dan yang ngikutinnya itu bisa pergi gitu Dan ini bikin gue ngangak dan Dan ada apa ini? Ini kasus apa? Gitu loh Gue jadi penasaran Mau kendingin kita ketemuan aja sama ceweknya deh Lo ada rencana gak mau ketemu sama cewek lo? Ada sih besok Besok? Mau beri kue buat acara sekolah Oh yaudah kalau gitu besok kita ikutin ya Mok ya Udah sih, enggak Kalau ngomongin dulu dia matiin gitu loh Kita mau bantuin dia atau enggak Enggak Mas, kero gimana? Tampil Sudah mau kita mandi? Ya akhirnya gue juga Ngeyakinin Komo Kalau kita memang harus ngebantuin Haikal gitu Enggak peduli masalahnya apa Karena memang menurut gue Ya Haikal ini butuh bantuan dari kita Tapi kita juga butuh bukti-bukti dulu nih Bener gak nih si lu? Nah ini memang pantas diputusin Dan akhirnya Ya udah, lo komunikasi aja dengan temen gue Kurungan namanya Fatar Nanti biar dia aja yang nantinya Berkomunikasi sama lo Dan kita nantinya akan akan berbencana nih Karena memang kita nanti langsung ketemuan di tempat kue Akhirnya kita langsung panggil Fatar Kita minta tolong sama Fatar Untuk ngebekalin Haikal ini audio juga Supaya kita bisa denger percakapan mereka itu Apa aja nanti di toko kue Akhirnya kita minta izin pulang sama dia Dan besok kita akan mengatur pertemuan lagi Dengan si Haikal Oke guys, sekarang kita masuk di hari kedua Dalam kasus si Haikal sama si Luna Pada saat itu kita sudah sampai di depan toko kuenya Yang mana nantinya si Haikal sama si Luna ini Akan membeli kue di toko tersebut Ini bener alamat ya mo? Ini sudah benar Pak, kita sampai nggak lama kemudian Haikal nyampe juga sama ceweknya Oh ini ya oke udah dipakai udah dipakai disitu mereka langsung masuk ke toko kue tersebut dan baru aja mereka masuk ke toko kue tersebut si luna ini langsung Oh risau udah sini deh sayang sini deh sini bentar jangan mundur-mundur eh jatuh 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 sayang sayang sebentar ya bu eh kamu apa-apa ganti kita ganti si luna ini langsung lari dari toko kue itu gua yang melihat apa yang terjadi barusan yang langsung bergaget kamu aman ya tapi sini eh kamu lihat aku kamu aman kan dia ngajakin tidak ke toko yang sebelahnya nih apa nih nih coba ngaselin banget sih itu mau di pojoknya gitu ya udah apa sih lu tiap iya lu jangan jelasin juga emang emang maksudnya disitu ada orang atau enggak iya dan ternyata gengs dari alat penyadar suara kita si luna ini melihat makhluk gaib ada di toko kue tersebut kamu jangan bilang yang kayak tadi tadi loh aku udah aku udah ingatin kan tapi sini kita beli di sini ya ini udah langan kita sayang kita nggak enak sama ibunya ya kan toko kue itu kan lu denger kan toko kue langganan-langganan-langganan sekolahnya itu yang di sini enggak bukannya yang di sebelah dan yang paling mulai emang di toko kue yang biasa itu di sini akhirnya ya dengan terpaksa walaupun haikal juga sempet kesel sempet marah juga sama luna akhirnya mereka pinjal ke toko sebelah eh sayang-langganan-langgan di sini udah kelihatan sedikit permasalahan dalam hubungan mereka sudah terjadi percocokan dan juga perdebatan di antara hubungan mereka itu sudah kelihatan banget kalau haikal tuh betek banget dan akhirnya setelah mereka membeli kue pun si haikal sama si luna ini pun langsung pergi ayo buruan ah iya tunggu nggak enak kan sama ibunya masuk kabur ya Pak Pak ikutin Pak ikutin Pak ikutin Pak ikutin Pak akhirnya mereka pergi dari toko kue itu dan kita pun tim kata yang putus langsung mengikuti mereka cari pasti jete lah gitu loh dia udah punya langganan untuk beli kue dan gara-gara ngeliat ada setan di situ si cemenya lari terus akhirnya dia beli kue yang jauh lebih mahal dari tempat biasa dan mereka pergi ke sebuah restoran tuh turun-turun dia tuh sayang dan kita ngeliat si haikal sama si luna ini pun udah masuk ke dalam restoran tersebut gua dan kamu akhirnya turun dari mobil dan mengintai si haikal sama si luna ini secara langsung Tatar dia dimana dia dimana di sana gua bisa melihat banget dengan jelas dan bisa mendengar dengan jelas mereka sudah mulai ini kalau orang antar buka gini itu kehalangan Mok Mok kamu masih bete menurut kamu udah lah gak usah bete kan kuenya udah ada iya tapi kamu coba aja dengerin kata-kata aku tadi kita udah beli kue itu tempat senior kita langganan sekolah kita kita bakal dapat banyak sedangkan kamu lihat sekarang sedikit kan tau gak hari itu disana ada maluka harus aku aja takut iya aku yang bisa dilihat aja takut apalagi kamu iya kalau begini siapa yang mau jalan sama cewek kayak gitu gitu dikit-dikit jalan ada maluka harus dikit-dikit jalan ada ada ini ada itu ada ini ada itu begini aja gini aja sambil nunggu teman makanan datang kita naik-naik tau gak jangan nunggu itu juga sih iya malas please seluruh aku sekali aja please 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 ya udah sebentar aja ya iya gak lama-lama oke dan disini kalau menurut gua apa yang dilakukan si Luna ini memang tepat mas soalnya nih mas oke ada di benih kan mau gimana nih jadi misalnya pagi yang kurang udah udah cukup sih semuanya terserah 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 iya i can't do that iya i can't do that kamu sih bisa lihat terserah terserah kamu udah kamu udah dong ada yang mau ada yang mau luka halus lagi ada yang mau luka halus lagi sebelahnya cewek mau cewek kenapa aku udah bilang aku gak suka digitu-gituin mas mas tolong bantuin oke oke aku minta maaf aku minta maaf aku minta maaf gak ada yang perlu dijelasin aku minta maaf maksudnya dia juga tau gitu cowoknya penakut ya jangan dikasih tau juga itu ada di tengah danau juga bisa-bisa cowoknya loncat nanti ke danau dan menurut gua wajar aja si aikal itu emosi menyingkapi apa yang dibicarakan oleh si Luna udah ya aku udah capek sama kamu aku udah berubah ah kamu minta maaf kita maaf mulu kamu dari dulu gak pernah berubah udah aku udah gak lapar aku udah gak lapar kamu bayar aja aku mau duluan di sini siapa kami mau pulang Hei emang gue sama kamu langsung lari ke depan kamu ga? kamu ga? hei kau aku udah capek sama sikap kamu goh kamu selalualu kamu sikap kamu tuh gilibah dulu aku minta maaf aku minta maaf oke aku mau beli tangan itu tapi saya kali ini kelihatannya sudah bener-bener bete banget terhadap sikap dari si Luna ini yang selalu membicarakan tentang makhluk halus disitu kita melihat si Aika sama si Luna yang juga sudah pergi meninggalkan restoran tersebut makanya gue, Tia dan juga Tim Katakan Putus langsung mengikuti si Aika sama si Luna ini dari belakang sebenarnya ini gue lihat kalau si Lunanya ini bukannya mau nakut-nakutin Aika, dia memang spontan gitu iya makanya itu yang harus dikontrol sama dia gitu yang udah tahu hal yang kayak ginilah yang bikin si cowoknya ini gak nyaman jalan hubungan sama dia tapi masih aja dia kayak gitu ya kan kita ngikutin si Aika sama si Luna ini genks, gue juga gak tahu apa yang terjadi tiba-tiba mobil kita ngerem mendadak genks Hei apaan mana Nenek kakek mana Nenek kakek oh si ceweknya ngeliat ada Nenek kakek ngebrang Nenek mana ngebrang kakek kaga ada gak ada ya gak liat kamu gak bisa liat aku gak ngeliat ada apa-apa gitu yang ngebrang apalagi orangku yang ngebrang ya emang jalanan disitu tapi ya ini siang-siang juga gitu ya disitu kalau menurut gue memang udah agak keterlalu juga ya udah aku mau pulang kamu sama anak mana aku mau bisa temen aku anteri aku capek aku anteri aku capek aku mau pulang disini kita anteri pulang aku janji yaudah buruan dengan mungkanya yang bete dengan perasanya masih emosi akhirnya si ikan ini pun pergi mengantarkan seludah ini ke sebuah rumah temennya dan akhirnya kita terus ngikutin dan sesampai di rumah temennya yang kaget itu bukan si eka tapi gua aku tunggu sini aja ya enggak 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 aku aku lalu aku asyikin aku asyikin kamu dong sini enggak kamu aja aku tunggu sini deh enggak enggak tempatnya agak lebih enggak kau takut hal ini bimbang aja bentar aja ya Oh ya Oh ya April Hai Hai kalau ini kayaknya kalau punya aura yang bagus banget deh dan gue rasa dia cocok buat buka mata batin apaan sih mata batin pada saat itu kita melihat si Hai kau sama si Luna ini bertemu dengan temen-temennya dia di sana kalian jangan ada-ada ya aku udah ngorongin aku jelasin aku jadinya kesini mengambil barang kan Iya bentar aku jelasin dulu ya Jadi kalau kamu dibuka mata batinnya kamu kamu bisa lihat ya aku nggak ngasin kayak aku kayak temen aku biar kamu malah-malah gue ngapain mau pulang sendiri itu banyaknya nunggu yang Tuh kan mau gue bilang juga apa maunya tuh serem ya bilang di pohon ini tuh ada malu-malu kamu iya makanya kita udah bilang ini tempat tuh serem banget jangan takutin gua juga sih ayo kita pulang yuk saya yuk Tidong lu pulang sendirian sekarang lu nggak takut nanti terjadi sesuatu wah mau pasang iya jalan-jalan kok akhir-jalan bener mah iya bener iya bener iya kan penerkan apa yang lu bayangin ada banyak cewek atau ada banyak orang di sana yang punya indera kena berarti semua orang ini bisa melihat pahuk halus ayo kamu mau ngantin aku sayang ayo pulang aku harus jelasin apa lagi ke kamu kan kamu udah tau aku takut aku minta maaf maaf kamu tuh udah masti sama aku aku minta maaf udah capek ya ini kayaknya si ceweknya masih masih ngelarang si ceweknya buat kabut ya iya kali ada orang yang pengen banget untuk dibuka mata batinnya terus bisa ngeliatin makhluk-makhluk halus kayak gitu ya enggak maksudnya juga tadi kan temen-temennya cuma eh lo bisa nih dibuka mata batinnya enggak dipaksa juga mo disitu kita udah ngeliat si ikau sama si lunanya pergi dari rumah tersebut makanya kita langsung ikutin mereka dari belakang ini kemana sih udah malem banget ya kalo menurut gue sih balik sih kalo udah udah malem gini segera latihan juga penakut gitu sampai akhirnya kita nyampe di rumah nelfon Haikal untuk masuk ke dalam mobil nelfon Haikal untuk masuk ke dalam mobil kita langsung cerita-cerita sama Haikal oke nah itu tadi lo ngantin dia ke rumahnya di sini apa yang lo ceritakan sama kita kita udah ngeliat kita juga udah tau gimana gimana cewek lo nya itu emang bener-bener bisa ngeliat hal-hal yang berbau misku segini gitu loh nah sekarang menurut lo gimana gue udah maaf buat sama dia langsung aja si Haikal ngomong sama kita kalo dia emang sulit tidak kuat lagi ngejarin hubungan sama si Luna dan akhirnya dia minta tolong supaya tim kakak kan putus bisa bikin momen putus untuk dia memutusin Luna ya udah pokoknya nanti lo lo mau kemana nih mau balik pulang dulu mau balik ya udah lo lo pulang aja dulu nantinya kita akan tambahin lo gimana momen putus sama si cewek lo ya ya deh Kak ya thank you nanti lo tuh motor lo dan nantinya kita akan berkomunikasi lagi sama si Haikal tapi sebelumnya kita akan berdiskusi dulu sama tim gua Tia dan juga tim kakakak putus untuk mikirin momen putus hubungan si Haikal sama si Luna kita ada di sebuah cafe kita udah nyiapin kita udah siapin semua kamera kendit dimana-mana Niko mau udah dikacap? kan maka nih tau lo udah tinggal menit lagi mau kenapa sih mom? kita gak tau kursi banget kalau gue lu udah bangat lagi kok ya yang ini ya 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 apa-apa kok ya 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 ga kenapa都 po comprom kok kayaknya gak semangat gitu apakah kamu masih ketakutan dengan pakai? Hai ini enggak gua ada kepikiran yang pohon-pohon kemarin itu lo puncak banget loh maka mukanya oke lo sakit deh mau aja bukanya sakit gak tahu pikiran gue kalau pohon-pohon yang kemarin ingin sih pohon-pohonnya kalau sebenarnya dari semalam itu gua selalu mikirin di pohon yang serem itu Gengs gak gua takutnya gua ketempelan sama pohon-pohon yang kemarin itu dia kan jelas banget nunggu ke pohon itu dan guanya ada di situ gak gua takutnya gua ketempelan sama pohon-pohon yang kemarin itu dia kan jelas banget menunjuk ke pohon itu dan guanya ada di situ Iya, 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 iya Makin katakan khusus juga nyaranin komo untuk pergi ke dokter dulu Eh, mo, lo kok jalan gak sih, mo? Gak apa-apa, bawa jalan-bawa jalan doang Keneran? Terius? Cancel aja kali ya Iya, di-cancelan dulu Oh, sasihin komo Sikat tunda dulu, kita bawa komo dulu yuk Iya, yuk, yuk Mak, ada rumah kita ke depan? Ada apa ini? Ada sakit? Ayo Akhirnya, Andu mutusin untuk nelfon Haikal Untuk ngebatalin momen putus di hari itu Karena kita harus bawa komo ke rumah sakit Nah, setelah momen putus kita sempat gagal, gengs Akhirnya kita membuat sebuah momen putus lagi Kali ini momen putusnya bakal kita buat di depan rumahnya Luna Nah, disini komo udah keliatan lebih segar Dan ternyata Semua mensed gue itu salah, gengs Ternyata badan gue lemes kemarin itu karena gue telat makan Dan juga kurang tidur Dan akhirnya bikin badan gue ngedrop Dan sekarang siap untuk melakukan atau melaksanakan Momen putus hubungan si Haikal sama si Luna Nah, ini momen putusnya udah kita siapkan buat lo Tinggal nantinya lo keluar dari mobil Dan nelfon dia dan nyuruh dia untuk keluar dari rumah Yang penting lo udah siapkan secara mental gitu Lo udah tau harus ngomong apa ke cewek lo juga Udah tau Lo udah yakin? Udah yakin banget Putus ini adalah keputusan dari Haikal sendiri Dan dia memang benar-benar pengen putus sama ceweknya si Luna ini Karena memang udah gak tahan lagi Karena ini kan termasuk komplek rumah orang Iya Kita juga gak enak juga kalau lama-lama ada di komplek sini Dan bikin rumah yang kayak gini Sendingan untuk mencukupat waktu dulu Langsung turun lagi dari mobil Dan pengennya Oke, buat lagi ya Boleh ya Ya Dan Haikal yang juga sudah memastikan si Luna ada di rumah dia Dan akhirnya si Haikal pun turun dari mobil Dan langsung menuju ke rumahnya si Luna Halo sayang Aku udah di depan nih Aika Turun Tuh aku Ya aku turun, aku turun Disitu akhirnya si Luna pun turun ke bawah dan menemui si Aika Kau suka kan? Aku suka banget Kok kamu se-sweet gini sih? Kenapa jadian kita? Ini sweet gak sih? Aku cuma mau ngasih surprise aja sih ke kamu Ya aku seneng banget Kan kalau muka si Luna ini sangat seneng banget Seperti si Haikal ini lagi melakukan atau bikin suatu surprise yang besar terhadap si Luna Ini ada kado dari aku buat kamu Buat aku lagi? Oh iya Iya dong Gaknya susit banget Dibuka ya Iya apa istinya? Buka aja Dan waktu dia ngebuka kado itu Kamu kok gitu? Kamu gak tau Aku takut untuk boneka Aku gak suka Oh dia tadi Oh dia tadi Takut banget Iya Dia takut banget Takut boneka Takut boneka nih Dan pada saat itu dia menanyakan sama si Haikal kenapa dia memberikan boneka ini Dan barulah disana si Haikal pun menjelaskan sama si Luna Kamu kerjain aku? Aku bukan ngerjain kamu Tapi kamu tau kan aku juga takut dengan hal-hal gaib Tapi kamu selalu bahas itu depan aku Maksud kamu kamu bahas dendam sama aku? Bukan aku balas dendam sama kamu Tapi sikap kamu tuh udah keterlaluan jadi pacar Kamu tuh gak bisa jaga sikap Aku udah gak nyaman pacaran sama kamu selama ini Dan setelah itu si Haikal pun menjelaskan sama si Luna Kalau ada satu lagi yang pengen ditunjukin sama si Haikal Gitu sih? Ah yaudah lupa kan Aku udah hadiah satu lagi buat kamu Apa? Eh 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 Enggak, kamu mau ngajain aku ya? Enggak, aku gak bakal ngajain kamu Semoga kamu suka hadiah ini Semoga kamu suka hadiah ini Enggak, kamu mau putus Enggak, kamu mau putus Enggak, kamu mau putus sama kamu Aku udah capek Aku udah capek dengan sikap kamu selama ini Hei, tapi Selama ini Kamu Kamu tahu aku kan Aku jadi teman 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 Kamu tuh kelebihan jadi cewek Tapi kamu tahu aku Aku digaluiin sama teman-teman aku Kamu tahu aku dan aku orang aneh Ngomong aja aku omongin gak dipercaya Cuma kamu Aku Aku Semoga kamu bisa ngertiin aku Aku sayang banget sama kamu Aku sayang banget sama kamu Aku ngertiin kamu tapi kamu bisa ngertiin aku gak? Waktu ngirai kejadian ini ya antara sedih dan juga bingung Tapi kalau dari matanya si Luna ini Emang kelihatan banget Kalau dia ini emang bener-bener sayang sama si Aiko Aku capek Aku cuman lagi Aku cuman Aku dimusuhin Karena juga aku orang aneh Aku orang idiot Kamu ngertiin juga posisi aku dong Aku cuman lagi Aku capek Luna Aku gak bisa jalanin ini lagi Luka-luka nih Luka-luka nih Dan Luna ini terus nangis banget Dan akhirnya Gue sama Komo mutusin untuk Langsung turun dari mobil dan menghampiri mereka Aiko 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 Di sana akhirnya si Lunanya kebingungan Karena melihat banyak kamera dan juga ada tuas Sama Tia Dan akhirnya kita menjelaskan baik-baik dengan si Luna Apa maksud kedatangan kita disini Emang Aiko mengundang tim Katakan Putus Karena dia udah gak tahan sama sikap lo juga Karena basically sebenarnya dia tuh takut gitu Dan lo selalu Bukannya nakut-nakut Tapi lo selalu nunjukin gitu Ada makhluk baik disini Ada cewek disini Dia tuh takut Dan dia udah gak mau baik-baik sama lo Lo gak bisa terima juga Nah lo Aikal ada yang perlu lu jelasin gak sama pacar lo ini? Jujur Gue udah gak nyaman sama dia Tapi kalo dibilang sayang sama cinta gue sayang banget sama dia Tapi lo tau kan Bagaimana dia jalanin hubungan sama gue Makanya itu Itu mau putus Tapi gue gak putus Ya lo kalo lo emang gak mau putus Alasan lo apa gitu Lo coba kasih tau sama si Aikal Alasan lo kenapa kalo lo gak mau putus sama dia Gue sayang banget sama dia Gue di sekolah aja ada temen Semua lo bilang gue idiot Bilang gue aneh Semua dia bisa ngerti gue Dia percaya ngomongan gue Gue nyaman sama dia Gue gak bakal Gue gak bakal ngomong aneh-aneh lain Gue udah bosan denger janji lo Gue udah capek Gue gak mau putus Semuanya padam Lo penting disini Lo tau gak kesalahan lo dan hubungan lo ini apa? Gue sadar Tuhan gue nyat gue gak seperti itu Di sini kita udah melihat perubahan sikap Luna juga Dia pengen coba untuk jadi lebih baik Dia pengen coba ngertiin lo Supaya lo gak ketakutan lagi Walaupun sebenernya Bukan salah dia juga Kalo dia punya six sense gitu Punya keindra ke enam Itu memang anugerah dari yang di atas gitu Cuman ya Semua balik lagi ke lo Dan ternyata gengs Dua-duanya ini akhirnya Tapi lo bisa janji gak? Jaga cinta yang udah gue kasih gitu Tunggu bentar Janji lo bisa berubah Dan gak ngebahas hal-hal itu lagi Gue janji Gue janji Tau-tau Saya yang sama gue kan Lihat gue Lihat gue Jadi sebenernya ini cukup mengharukan juga sih benernya gitu loh Sebenernya kalo gue boleh nanya Ini arti dari pelukan tadi itu maksudnya apa Eka? Gue gak tega Berarti lo Gue terima cinta dia lagi Sakti Karena mereka juga sudah pengen bersatu lagi Gue seneng banget Tidak ada hubungan yang putus disini Atau mungkin sering Atau mungkin sering Ya udah nanti kita Kita kasih waktu ke mereka Dan kayaknya juga mereka Happy ending juga Masalah-masalah udah selesai Kita doain aja Semoga hubungan mereka jauh lebih baik lagi dan bahagia lagi Amin Episode kali ini Kebahagiaan dalam satu hubungan itu Bisa lo dapetin Asalkan Lo bisa menyatukan Perbedaan diantara lo berdua Jangan terlalu cepat untuk mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri hubungan Karena semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya Gengs kalau lo punya permasalahan dengan pasangan lo dan pengen dibantu sama tim Katakan Putus Silahkan kirim profile lo, foto lo dan juga foto pasangan lo dan kirim emailnya ke Gua tiareh cacabut Gua kumur cacabut Bye